Satuan Pamung Praja atau Satpol PP telah mengamankan kurang lebih 30 orang para pengamen, pengemis, dan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Raya Margonda dan sekitarnya pada Jumat 4 Maret 2022. Dari beberapa yang diamankan, terdapat seorang anak manusia silver yang terjaring oleh petugas. Komandan tim Garuda I Satpol PP Kota Depok, Asep Apriansyah mengatakan, Anak yang menjadi manusia silver itu berhasil terjaring karena ditinggalkan oleh orang tuanya yang kabur terlebih dahulu. Menurut Asep, orang tua anak manusia silver ini sengaja menjadikan anaknya sebagai tameng di jalan. Bocah manusia silver ini sengaja dipekerjakan oleh orang tuanya agar banyak orang yang merasa iba dan memberi uang kepada bocah ini. Oleh sebab itu, Asep mengatakan pihaknya terus rutin melakukan penertiban ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!